Pemirsa korban kasus perdagangan anak yang dilakukan 2 mucikari di kota Jambi bertambah menjadi 30 korban. Menariknya, hampir seluruh korban masih di bawah umur. Tim gabungan Polda Jambi dan Polresta Jambi terus melakukan pengembangan kasus perdagangan anak yang mengebohkan masyarakat kota Jambi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jambi, Kombus Polkaswandi Irwan mengatakan bahwa setelah dilakukan pengembangan, terjadi penambahan korban yang awalnya 13 orang, kini menjadi 30 orang. Kaswandi menegaskan korban kemungkinan akan terus bertambah seiring dengan berjalannya proses penyelidikan. Ia menuturkan rata-rata umur korban saat ini berkisar 12 hingga 15 tahun yang berstatus pelajar SMP dan putus sekolah. Sementara itu, dalam kasus ini terdapat 4 laporan polisi yang masing-masing 2 laporannya ditangani Polda Jambi dan Polresta Jambi. Saat ini, kasus tersebut dijadikan satu dan ditangani oleh penyidik Satres Krim Polresta Jambi. Jadi untuk kasus yang perdagangan dan perlindungan anak dan TPPO ya, yang saat ini ditangani oleh Polresta, memang kita ada 2 perkara juga yang ditangani. Nah karena perkara itu disana sudah, status tersangka yang sudah ada di Polresta, nanti kita bergabung ya, kami bergabung dengan penyidik Polresta nanti sama-sama untuk melakukan penyidikan kasus ini. Sebelumnya, tim gabungan Polda Jambi menetapkan 4 orang sebagai tersangka kasus perdagangan anak, yakni pelaku utama pedofilia atas nama Sudin, umur 52 tahun warga Jakarta. Dua mucikari atas nama Putri Indah Sari dan Ars, serta satu orang Rizki selaku orang tua Ars, yang mendukung anaknya menjalankan bisnis sebagai mucikari. Di Bahasa Jaya, Cik TV melaporkan.